Masjid Al-Ajong kini telah memiliki destinasi wisata edukasi religi, menyusul dengan dioperasikannya Galeri Islami. Keberadaan Galeri Islami praktis menambah daya pikat kunjungan ke masjid yang disebut-sebut memiliki lingkar kubah terbesar di Asia Tenggara ini. Di dalam Galeri Islami ini, pengundung bisa mendapatkan banyak pengetahuan keislaman seperti sejarah Islam di dunia, termasuk sejarah awal Islam di kota Tanggerang. Siapa bapaknya? Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah disini ngeliat-ngeliat, kayaknya menarik banget ya Pak ya. Apalagi ini siapa? Siapa ya? Ya, ini disini ada kemarinnya mengenai Galeri, ini ada Asmaul Husna disini, yang sedang kita lihat adalah Allah. Allah itu rokus sama waktu luar hari, yaitu pencipta langit dan bumi, beserta makhluk yang ada di muka bumi. Bisa tau ya tentang Islam ya, di Galeri Islam ini. Mungkin Pak, kalau gitu makasih banyak ya Pak. Terima kasih juga ada si Gunjungnya. Silahkan. Gunjung juga bisa menikmati berbagai karya kaligrafi yang indah. Galeri Islam ini resmi dioperasikan pada peringatan tahun baru Islam 1 Hijriah, 1438 Hijriah. Pengunjung yang ingin masuk ke Galeri Islami tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung juga bisa kapan saja datang ke Galeri Islami ini. Yang menariknya lagi, di Galeri Islami ini disediakan tour guide yang siap menjelaskan setiap wahana edukasi religi yang disediakan. Saya yang menjaga dan menerangkan tentang Galeri di Masjid Raya Al-Azum ini. Ya Alhamdulillah dari beberapa hari kemarin, semenjak pembukaan, respon antusias dari pengunjung sangat positif. Mereka merasa ter-edukasi dengan adanya Galeri Islami ini. Keberadaan Galeri Islami ini diharapkan mampu menambah hasanah pengetahuan Islam warga yang berkunjung ke Al-Azum. Diharapkan juga Galeri Islami ini mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Tangerang. Ya itu, ber-edukasi mengenai agama Islam sendiri, mulai dari sejarahnya. Kita berusaha untuk mengangkat sejarah Islam, asmal musnah dan lain sebagainya. Supaya orang kembali dari Masjid Raya Al-Azum itu kembali. Ada ini, ada oleh-olehnya lah, berita ilmu, apa itu sejarah dan lain sebagainya. Wahana-wahana dan meteri pengetahuan yang ada di Galeri Islami akan terus di-update oleh pengelola. Tujuannya, supaya pengunjung tidak bosan dan bisa terus menambah wawasan. Akan berusaha di-update terus. Artinya materi yang ada di sini tidak permanen, tapi seru berusaha untuk menghapus. Jadi dengan demikian, masalah yang hadir dan datang kemarin itu tidak bosan. Nah, seru kan? Di sini pengunjung bisa beribadah, kemudian berwisata religi sekaligus. Tim Liputan, Tangerang TV Sub indo by broth3rmax Terima kasih.